Hai oran selamat jalannya nak namanya yang masih tersisa tinggal si Tayo sama si Cipo bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat memang dimanapun berada saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan rezekinya serta Allah lancarkan segala urusannya Amin Amin ya Allah Ya Rahmat Allah Amin Terima kasih kepada sahabat yang selalu dukung channel ini dukungan sahabat merupakan sebuah semangat bagi kami dan untuk sahabat yang baru mampir saya ucapkan selamat datang di channel sahabat meongers channel yang membahas seputar keseharian kucing-kucing rescue kita juga tutorial tutorial semoga betah semoga disini bisa mendapatkan edukasi serta bisa menjadi hiburan dan harapan besarnya channel-channel seperti kami semoga semakin banyak masyarakat yang teredukasi untuk bisa lebih peduli lagi terhadap kucing-kucing liar Oke sahabat pagi ini kucing-kucing sudah pada lapar tapi ini kondisi bahwa masih kotor berantakan sekali di dalam itu juga masih kotor si Oscar di rumah kalau aslinya sahabat ada di sini ini berantakan banget tuh nih namanya kotoran mau kita besik dulu kadang kalau kita ngasih makan tempatnya nggak rapi itu kurang nyaman tapi kadang-kadang kalau kucingnya sudah liar pengen makannya lapar banget gitu ya kadang-kadang yaudahlah kita kasih makan kan kasihan juga kalau nunggu ini wadahnya masih tak berantakin belum tak sunsun ini habis ya ambil dari dapur wadahnya udah kita steril kan jadi bersih di dalam situ kotor banget tuh ada telap karena tadi ada beberapa ingus nah beginilah keseharian kucing-kucing rescue terkadang apa yang yang saya sajikan di tiap videonya ha seperti rapi enggak rapi sih istilahnya agak enak dipandang inilah sisi-sisi behind the scene-nya semua masih pada berantakan sahabat tempat-tempat makan di mana-mana pada itu semalam di atas dia naik-naik situ itu kalau saya keluarin kandang naik-naik dia itu pada jatuh bang resikonya seperti itu ini harus kita jalani setiap hari dan kita memang dedikasi kita untuk kucing itu harus tinggi kalau enggak ya wis paling bertahan seminggu atau ini juga sebulan pasti sudah pada menyerah tapi kalau kita memang sayang sama kucing apapun yang terjadi ini saya kurang sehat sahabat suara saya sampai serak begini mungkin karena cuaca juga kadang kalau kurang sehat itu kita berpikir kalau saya sampai sakit si kucing-kucing ini siapa yang ngurusin makanya walaupun kurang sehat kita harus tetap berusaha bisa tetap ngurus kucing-kucing ini sahabat kita rapikan tempat makannya tempatnya juga kita bereskan dulu sebentar Oke sahabat rumahnya udah sedikit saya bersihkan dan lumayan tapi udah saya pel juga ini sudah bergerombol tuh si buruk kokoh belakang ini udah ya keunggulan bandit oke kucing-kucing kita makan Bismillahirrohmanirrohim kalian saya kasih makan ini rezeki dari Allah melalui kami semoga kalian sehat dan makan juga pada ketopas dimanapun yang belum berada juga sehat rezekinya dibaikan dimudahkan diberkahkan Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Oke sahabat si kucing-kucingnya sudah berbaris seperti tentara kita disiplinkan biar mereka jauh lebih rapi gitu kan kalau makan jadi dipandangnya enak itu ada si Miko disitu ngapain bener ini si Kenzo mam di tempatnya tempatnya kurang dan si Oscar mam disini dia belum bisa gabung oke sahabat pagi ini kita berduka kembali setelah kemarin si Dita rip karena semoga sakit semakin lama semakin buruk sudah lumpuh buta kurus kali dan hari ini saudaranya yang oren juga rip sahabat ya Allah ya Allah memang kalau saya lihat kondisinya kemarin itu udah udah kamu mulai nggak mau nyusu jadi walaupun saya bantu kalau nyusu dia tetap lemah terus keluar cairan gitu kan jadi kucingnya sepatu tuh badannya hampir mirip dengan si Dita tuh disini ada kotoran cacing makanya kucing-kucing saudaranya itu saya amankan di wadah yang sudah saya bersihkan di halus itu nah ini namanya yang masih tersisa tinggal di tayo sama sih Cipo semoga dia bisa bertahan sama memang yang ini agak berisi walaupun ada indonya dia berisi tuh sahabat sini bahkan masih ada cacing-cacingnya yang pada mati dan semalam juga ketika saya ke kamar mandi saya kontrol itu itu baik masih banyak cacing-cacing yang keluar semalam pun saya ganti perlahannya ini pagi-pagi udah kotor lagi itu banyak kotoran tapi tidak separah kemarin-kemarin sebelum saya kasih kompantrin itu agak mendingan jadi ini enggak terlalu benyek banget menumbaykan benyek-benyek banget orang lain selamat jalannya nah disabat lu ini bisa merasakan sahabat-sahabat yang lain para dokter itu saya ngobrol sama mereka mereka bilang oh anaknya kucing anu yang kemarin lahiran anaknya semua mati kayak gitu kan kok enggak ada di video atau enggak di upload enggak enak apanya sama penonton kenapa harus enggak enak sahabat kalau saya ya kalau kucing mati enggak apa-apa istilahnya kita memberikan update loh memberikan situasi dan kondisi keadaan di tempat ini jadi nanti enggak ketanyaan ini anaknya sini kemana kemana seperti itu ya memang kita mengurus kucing itu dari hati itu kita perjuangkan gitu tapi kalau masalah nyawa itu urusan Allah enggak usah kita yang kita rawat di rumah itu kalau sahabat menyimak yang namanya catlopers tv Mas Andi ya kan itu beliau itu keepernya penjaganya itu kalau kucing badan sakit itu dokter yang klinik Amora itu klinik apa gitu yang di Bekasi itu dokter kelasnya bahkan biayanya itu bisa jutaan itu kalau udah waktunya ribu ya kucingnya ribu urusan nyawa itu urusan Tuhan ya kita ikhtiar aja merawat mereka makanya saya enggak pernah malu untuk untuk ngasih tahu untuk mempediokan oh kucing ini ribu itu saya enggak akan ngerasa gagal setidaknya saya sudah berusaha untuk mengurus mereka essence itu adalah bonus bagi saya selebihnya itu saya serahkan sama sama Allah kalau misalkan subscriber saya bencikan banyak kucing-kucing yang mati padahal itu di luar kuasa saya saya reala gitu saya enggak akan saya enggak akan menyesal makanya saya saya berpikir gini ini kucing ini jangankan hidupnya itu matinya aja bawa berkah gitu loh disabat kita kubur si kucing ini kurang lebihnya harap ilmu aluni kepada sahabat semua yang tidak bisa menyayangi setidaknya jangan sakit yuk kita sayang kucing ini seperti kita menyayangi diri kita sendiri akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih